Halo sahabat nanasam semua Assalamualaikum Semoga kalian semua sehat ya Di video jalan-jalan kali ini kami jalan-jalan ke pantai pandan kuning kebumen Siapa nih disini yang udah pernah kesini Pantai ini baru aja diresmikan tahun kemarin tapi kami baru sempat kesini nih teman-teman yuk kita langsung masuk ke pintu masuknya Untuk masuk kesini kita hanya bayar karcis yang murce banget teman-teman, satu orang cukup bayar 5 ribu aja, disini kami datang berenam tapi kayaknya si adek yang berdua tahun gak dihitung deh, jadi cukup bayar tiket 5 biji aja, nah ini tujuan yang pertama anak-anak itu mau main ombak, mau main air ya teman-teman jadi kita masuknya kesini untuk main wahanannya nanti ada di sebelah luar ya, nanti kita kesana juga kalau main ke pantai itu rasanya kurang asdol gitu ya kalau kita gak main air ya teman-teman jadi ini anak-anak sama papanya lagi main air, main ombak mereka asik banget, dan teman-teman bisa lihat karena ini vipsnya masih habis lebaran jadi pantannya itu penuh banget kalau cuma hari-hari biasa, ini tuh seperti loh teman-teman, dan ini emaknya sambil mantau yang pada main air kita minum es kelapa dulu, karena ini lumayan ya, panas cetar banget teman-teman walaupun ini masih hitungannya masih pagi dan kalian jangan salvek deh sama sampah-sampah yang ada disini aku juga heran, kok bisa sampah berserakan kayak gini ya, dan anak-anak habis main ombak, masih aja minta main di kolam, tapi ya gak apa-apalah ya, hitung-hitung ngilangin pasir yang ada di badannya, setelah puas main air, makan, dan juga sholat, kita keluar ke area wahana ya teman-teman jadi ini kita akan ke pintu masuknya masya Allah ya, panas cetar banget, dan kalian bisa lihat ada apa aja disini nah tuh, banyak yang masih rencana ya, karena ini juga masih dalam tahap pengembangan, tiket masuknya juga murah banget teman-teman, satu orang hanya 5.000 rupiah, dan disini juga ada tiket terusan, kalian cukup bayar 75.000 untuk masuk dan menikmati semua jenis wahana yang ada disini, tiket per wahana hanya 10.000 ya teman-teman, tapi karena anak-anakku itu suka pilih ini pilih itu, jadi kami beli tiket wahananya manual aja, dan sebelum membeli tiketnya, ini aku ajak anak-anak untuk eksplor dulu semua wahana yang ada disini dan mereka dipersilahkan mau main yang mana, nah baru kemudian kami beli tiketnya per wahana, jadi kalau kalian mau naik semua wahana memang lebih disarankan beli tiket terusan ya teman-teman, tapi kalau kalian tipe yang pilih-pilih, oh aku lebih suka wahana ya, aku gak suka yang B, lebih baik beli tiketnya manual per wahana aja ya, itu lebih murah hitungannya, dan teman-teman ini kids friendly banget ya permainannya karena kayaknya sih yang aku lihat masuk ke wahana apa aja, itu orang taunya bisa ngikutin gitu ya, bisa nemenin anaknya, nah ini ada tempat untuk main air ya teman-teman, kemudian ada spot foto juga yang instagramable banget ada kereta, ada ayunan putar, dan ini juga ada gurita ya teman-teman, jadi anak-anak pada antusias mau naik yang ini oke kita naik dulu, dan ini jamnya jam 1 siang ya teman-teman, petugasnya itu baru datang setelah istirahat, jadi teman-teman kalau mau kesini itu di atas jam 1 siang atau pagi sekalian ya, karena dari jam 12 sampai jam 1 operator dan wahananya itu berhenti istirahat ya teman-teman ini naik ini dikira asik padahal ya ampun bikin pusing aduh, tapi namanya juga nemenin anak-anak ya, ya ampun aku bertahan deh nah kalau wahana yang satu ini boom-boom kar, aduh emaknya juga suka nih, jadi gantian sama papanya ya jadi papanya yang rekam, nah ini asik banget jadi durasi naiknya ini kurang lebih 15 menit ya teman-teman, terus kita baru gantian sama orang lain jadi antrinya lumayan deh kayaknya kemarin kalau aku boleh saranin, kalian bisa pilih wahananya disesuaikan dengan waktu yang kalian punya ya karena tiap wahananya yang kita pilih itu kita perhitungkan juga antrinya ya teman-teman karena ini lumayan rame, dan bisa dikira-kira kalau umpamanya kita waktunya sebentar kita rasanya gak bisa deh naik semua wahana dan ini ada juga roller coaster kalau teman-teman pernah main di Kids Fun Jogja nah ini tuh sama kayak gitu cuman kayaknya yang di Kids Fun lebih ekstrim deh jadi saking gugupnya, ini aku gak sanggup bawa kamera dan pegangan pake tangan satu akhirnya kameranya tak taruh bawah dan pegangan pake kedua tangan wah seru banget nih teman-teman takut-takut gimana gitu ya panik gak tuh kata si kakak ya panik lah dan ini dia wahana terakhir yang kami naikin ini kereta api gitu ya yang naik di atas rel bukan yang muter-muter ke lapangan kayak yang pertama tadi tentu saja yang naik hanya 3 bocil karena kakaknya yang paling besar udah gak mau naik ini dia bilang ini sih wahana buat bocil mama oke deh akhirnya dia minum sang papanya di tempat yang jauh sana karena harinya udah menjelang asar kita putuskan untuk pulang aja ya teman-teman lihat nih tuh wajah-wajah capek udah ya sampai jumpa di video jalan-jalan kami selanjutnya jangan lupa bila kalian suka dengan konten kami klik like, komen, share, subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya terima kasih